Intro Salam jumpa dalam perenungan MSC Provinsi Indonesia Saudara-saudariku yang berbahagia Hari ini kita bersama Gereja Universal Tanggal 15 Agustus merayakan Maria diangkat ke surga Nah saudara-saudariku terkasih Ketika Gereja mengajarkan dogma ini Apakah Gereja tanpa alasan tiba-tiba memunculkan dogma Maria diangkat ke surga Karena banyak orang juga yang mempertanyakan Mana dasar Alkitabnya Diatanya tidak ada Tetapi saudara-saudariku yang terkasih Tentu Gereja berdasarkan pengalaman tetapi juga refleksi Maka Bunda Maria pantas mendapatkan gelar sebagai wanita yang diangkat ke surga Nah saudara-saudariku terkasih Saya tidak akan mengupas secara teologis maupun dasar-dasar dogmatis Tidak Karena dalam waktu yang singkat ini Saya ingin mengajak kita merenungkan bersama Dari Injil Lukas Bab 1 ayat 39-54 Disitu ada tiga alasan Kenapa Maria kemudian pantas diangkat ke surga Maria juga pantas disebut sebagai Bunda Allah Nah saudara-saudariku terkasih Tiga hal itu terungkap dalam Injil Lukas Maka saya mengatakan Maria itu seorang PSK sejati Nah anda jangan berpikirkan negatif Apa itu PSK? Mari kita simak Berikut ini Permenungan kita di hari ini P Itu artinya apa? Pekat Nah dalam bacaan Injil hari ini Dengan sangat indah Kita melihat bagaimana Maria menanggapi pesan dari Malikat Gabriel Secara langsung Ketika Malikat Gabriel mengatakan Maria tantemu yang sudah usia lanjut itu mengandung Maria langsung menangkap Dan dengan kepekaan rohaninya Dia setelah mendapat kabar semuanya Dan selesai kabar itu Kemudian dia memutuskan untuk mengunjungi Elizabeth tantenya Dan dia disitu membantu Elizabeth dalam proses Untuk mempersiapkan kelahiran anaknya Luar biasa saudaraku Kepekaan seorang beriman Maka orang yang beriman itu cirinya apa? Pekat Sedangkan orang yang tidak beriman cirinya apa? Pekat Apa itu pekok? Nah kita tahu Tanya orang Jawa Apa itu pekok? Ini yang pertama Kemudian yang kedua Ketika Maria mengunjungi Elizabeth Apa yang dibagikan oleh Maria? Yang dibagikan adalah Suka cita Maria berbagi suka cita kepada Elizabeth Sehingga Elizabeth mengatakan Apa? Siapakah aku ini? Sehingga Ibu Tuhan datang mengunjungi aku Anak dalam kandunganku Melonjak kekirangan Luar biasa saudaraku Maria mengunjungi Membawa suka cita Siapapun yang disapa oleh Bunda Maria Menemukan dan merasakan suka cita Ini unsur yang kedua Suka cita Dan ketika Bunda Maria datang ke tempatnya Elizabeth Bukan hanya sekedar mengekspresikan kepekaannya Bukan sekedar untuk membagikan suka citanya Tetapi Bunda Maria juga ingin belajar Dari tantenya Elizabeth Bagaimana cara melahirkan Bagaimana cara merawat bayi Dan sebagainya Maka dia datang khusus untuk apa? Belajar Dan orang yang mau belajar Itu menunjukkan apa? Kerendahan hati Inilah tadi yang saya sebut Maria adalah PSK sejati P-nya peka S-nya suka cita K-nya kerendahan hati Maka kualitas hidup inilah yang diwartakan oleh Maria Sehingga dia menjadi pribadi yang layak Untuk mendapatkan tempat khusus Sehingga dia juga layak untuk apa? Diangkat ke surga Sebagai Bunda Yesus Nah saudara-saudara yang terkasih Apa sekarang Relevansinya dengan kita saat ini? Ketika kita Dalam kondisi Pandemik COVID-19 Yang merajalela Maka saya mengundang kita sekalian Bapak ibu saudara yang terkasih Untuk mari hidupi Tiga kualitas ini PSK Kita menjadi PSK sejati Orang yang peka Dalam situasi yang saat ini Kita harus peka Untuk apa? Membantu saudara-saudara kita Untuk kita solidar dengan orang-orang di sekitar kita Yang sekarang ini Mengalami pengalaman yang sangat sulit semuanya Tidak hanya bangsa Indonesia Tapi seluruh dunia Maka kita juga harus apa? Melumbuhkan kepekaan kita Untuk apa? Solidar dengan orang-orang di sekitar kita Untuk saling meringankan Satu dan yang lain Kemudian di masa Pandemik ini Mari kita juga apa? Membawa kabar syukat cita Kalau kita membuka Media sosial disini apa? Semua berita soal kematian Soal orang yang kena COVID-19 Mari kita sekarang berbagi syukat cita Berbagi harapan Sehingga kita orang-orang yang membawa Kegembiraan kepada orang di sekitar kita Nah ini kita juga Mari kita jangan Ikut-ikutan orang yang justru apa? Membuat gaduh situasi saat ini Para politisi Para pejabat Malah seakan-akan apa? Tanda kutip Tidak mendukung pemerintah Padahal kita diajak untuk apa? Mari kita dukung pemerintah Dan saatnya kita untuk apa? Untuk saling membawa syukat cita Sehingga pemerintah juga Merasa didukung oleh kita umatnya Maka saat ini juga Saya mengajak kita Mengirang kita Kita jangan lupa Apa yang menjadi slogan Dari Monsenyor Sugiyokuran 100% Katolik 100% Indonesia Saatnya saudaraku Membawa syukat cita Untuk bangsa ini Dan yang terakhir Saya katakan Mari kita saling Belajar Satu dan yang lain Saling rendah hati Untuk apa? Untuk Belajar satu dan yang lain Bangsa kita Belajar dari bangsa lain Sebagai contoh Misalnya belajar Dari negara Selandia baru Mereka bisa bebas Dari COVID-19 Karena apa? Mereka bersatu hati Untuk melawan Musuh kemanusiaan ini Mereka melawan Dan mereka bersatu Kita juga bisa Saudaraku Mari dengan rendah hati Saling menopang Kemudian kita juga Belajar dari yang lain Inilah Saudara-saudara terkasih Dalam hari raya Mari ada yang Angkat ke surga Kita diajak untuk belajar Mari Seperti Bunda Maria Dia menghidupi kualitas Yang sangat luar biasa Dan kita pun Bisa Seperti Bunda Maria Semoga Kita betul-betul Mampu menjadi berkat Dan akhirnya Kita bisa merayakan Kegembiraan Bersama Bunda Maria Di seluruh dasar Tuhan Memberkati Kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya